ada harapan nih anginnya udah banyak banget udah susah mau bergerak atuh meteor lagi, jebret hello people game lover balik lagi bersama gue Brando Winda di channel Winda Basudara dan di kesempatan kali ini gue akan memainkan lagi kenapa ada laginya, karena bisa dibilang ini game yang udah lama banget gue mainin yang gak lama-lama banget juga sih, intinya udah beberapa bulan lalu, gue mainin terus gue quit gitu, gue pension lah dari game ini, anjay kayak game-game online gitu lah nah, game ini tuh adalah monster hunter world ya, seperti yang bisa kalian lihat ini gue udah siap langsung aja kita mainin dan ada update ini harus di update dulu nih sebenernya, ini penting banget soalnya pasti udah banyak page-page kayak game online biasa page-page yang mendatangkan item-item baru atau monster baru atau apapun itu yang gue gak tau ya karena seperti yang gue bilang tadi, gue udah lama banget gak main ini jadi kita tungguin aja update-nya sampe kelar ya oke guys, akhirnya update-nya kelar juga gila, 100MB doang lama banget memang internet gue lagi lemot nih hari ini kangen banget gue sama game ini serius, ini bisa dibilang kemarin ya, kemarin sempet masuk nominasi game of the year juga cuma dibantai telak gak dibantai telak juga sih intinya kalah dia sama God of War mostly gamer-gamer seluruh dunia udah tau nih game apaan monster hunter franchise-nya udah gede banget nah ini monster hunter yang terbaru nih yang grafiknya paling bagus tapi denger-dengar dia sih apa namanya, tingkat kesulitannya itu buat para hardcore monster hunter franchise tingkat kesulitannya dibilang terbilang lebih mudah gitu makanya hardcore fans monster hunter tuh banyak yang protes sama game ini soalnya kok gak kayak dulu lagi gak sesulit dulu, gak sesulit menantang dulu cuma karena gue bukan hardcore fans jadi gue bodo amat karena dia ya lebih user friendly lah lebih gampang buat dimainin terutama gamer yang cupu kayak gue oke langsung aja kita start game eh salah tekan bulet ini dia game Jepang tekenannya bulet bukan X oke, inilah dia karakter gue yang udah gue tinggalkan dan terlantarkan ya namanya Ragaluf ini liat total playtime gue ada 122 jam gila gak tuh tapi jangan sedih bahkan di luar sana gak cuma di luar sana di Indonesia pun banyak player-player yang main game ini mereka total playtime-nya udah ampe ada yang 300 jam ada yang 500 jam bahkan ada yang 1000 jam orang-orang Jepang tuh gue liat tuh hardcore banget gila oke langsung aja ini gue mau online session online session jadi gue bisa main sama orang lain gitu gue bisa di carry lah sama orang lain dan disini kita akan liat apa aja nih yang gue lewatkan nih selama gue vakum gitu karena pas Natal gue gak main itu ada update baru gue liat di Youtube terus pas tahun baru gue gak main juga itu ada update juga baru di Youtube ini tiap dia loading ada tutorial-tutorial ya oke guys ini kita udah di gamenya seperti yang bisa kalian liat grafiknya masih keren ya gak berubah ya iyalah maksudnya downgrade grafiknya dan ini karakter gue ini equipnya pada saat gue main dulu aduh gue udah lupa tombol-tombol kan ya pas saat gue main dulu dia itu equip gue nih yang gue pake sekarang nih udah bisa dibilang udah dewa lah tapi dulu sekarang kan udah pasti udah ada equip-equip yang lebih dewa nah ini equip gue nih eh mana sih liat equip item gira liatnya gue liat equip aja udah lupa cuy jancur equipment info aduh ini equip gue dulu nih dewa nih rarity 8 dia kalau kalian bisa liat ini equip yang dipake sama sama Kane di final fantasy 4 ini namanya dragon armor jadi monster hunter world tuh sering banget kolaborasi-kolaborasi sama game-game lain nah ini bekas kolaborasi sama final fantasy 14 jadi buat kalian yang main final fantasy udah pasti familiar banget nih sama kostumnya nih nah terus sekarang kalau gak salah ada final eh final fantasy ada kolaborasi dengan assassin creed juga gitu ada juga pernah dulu sama megaman sama street fighter aduh banyak banget dah nah ini beli item gak penting gue pengen liat apa aja sih yang baru gitu eh gue mau ngapain tadi ya coba kita langsung aja deh battle aja lah join quest available quest investigation kok gak ada sih respon to SOS respon to SOS respon to SOS ini adalah kita ngebantuin orang gitu secara online kalau mereka dibantai kalau mereka butuh bantuan nah apa sih error terus aduh gila orang-orang udah pada pensiun juga main monster hunter world rupanya kasihan juga nih game nah ayolah ayo gue mau ikutan aduh gak usah pake voucher standby for departure ntar lagi kita berangkat nih kita mau bunuh yang namanya neri gigante neri gigante tuh salah satu high dragon di game ini jadi high dragon tuh apa ya high dragon tuh bisa dibilang di dalam sejarah monster hunter world nya itu seinget gue dia naga-naga yang bukan naga bukan naga juga ya soalnya ada yang petuknya kayak kayak harimau gitu dia itu monster-monster yang berkontribusi terima kasih bisa dibilang legend lah kalau di pokemon dia legend pokemon legend ini monster legend di monster hunter world langsung saja pas sudah di map kita lebih serius yuk soalnya gue capek ngeditnya yuk aduh ini gue inget banget nih ini burungnya kebelet pipis nih jadi turunnya harusnya gak disini turunnya harusnya di kema gitu biar gue bisa makan makan dulu eh setiap sebelum berperang di monster hunter world kita harus makan di tenda supaya darahnya nambah ya tombol-tombolnya gue udah rada lupa daily money choice, choice, fighter, order makan dulu guys gila makannya rakus banget jancu status kita nambah health, stamina, attack juga nambah oke siapin itemnya baik ya karena gue udah rada lupa juga tombol-tombolnya guys by the way ini gue pake senjata favorit gue pas gue dulu gue main ini namanya apa ya kinsek eh bukan insect glaive jadi ini kayak javelin gitu tapi dia ada kayak perintilan-perintilan ada kayak serangganya gitu yang bisa bantuin kita buat ngambil status buat jadi buff buat diri kita sendiri gitu nanti kalian liat aja deh gue masih inget juga kok nih tombol-tombolnya lompat selama udah lompat aja oke nah itu tuh liat tuh itu serangganya cuma disini bentuknya bukan serangga karena gue pake yang lumayan keren jadi dia bentuknya kayak naga karena gue lagi pake equipmentnya cane nih karena makan gimana ya gue lupa makan item oi goblok oke langsung aja guys aduh lupa banget cuy gue mainnya ini ini monsternya ner gigante gue sampe lupa kan memperkenalkan kalian nah ini gue lagi ngambil statusnya nih seperti yang kalian liat di kiri atas gue jadi dapet status tuh merah orange dengan status ini gue bisa lompat-lompatannya lebih keren awas ini sakit nih nah langsung temen gue sekarat kan oke liat enaknya pake aduh enaknya pake insect apa insect cliff ini kita bisa loncat-loncat kayak gini oh terbang terbang udah gue main loncat-loncatan aja kayak mario bros here we go kambina gue abis dia kabur padahal ini kayaknya gue ngelawan ner gigantenya pas dia udah digebuk-gebukin sama kawan-kawan gue jadi ini udah bisa dibilang sisa 3 per 4 darahnya lah tapi gapapa gue makan gaji buta oke gue sedot lagi tenaganya gue kasih racun gue baru main bentar gue udah lama gak main tapi gue baru main bentar udah inget lagi gitu jadi emang kalau jago ya jago aja sakit tuh diberet gue lompat-lompatin ini gue pengen tunjukin kalian ner gigantenya pengen gue injek nih eh pengen gue naikin pengen gue rodeoin jadi nanti abis di rodeoin itu bisa gue apa dia jadi kayak tiduran gitu kayak paralyzed gitu oh itu sakit jadi temen gue bisa gebukin dia dengan leluasa gitu nah dapet nih nih guys kalian liat ini lagi gue naikin hihaaa mau kemana loh dia jadi ngegerak-gerak cuy dia jadi gak bisa ngapa-ngapain udah temen gue gebuk-gebukin aja terus dan setelah ini setelah gue kelar naikin dia bakal kayak semacam pingsan gitu sekian detik nah itu gue gebukin nanti kita gebukin lagi nanti lagi nanti lagi pingsan nih kayaknya oke guys kita gebukin palanya boom boom dengan leluasa kita combo aja walaupun tanduknya ini keras banget aduh kena tanduknya mulut coy ini gebuk badannya aja lah part broken kan dia pincang tuh udah sekarat kalau ada pincang kita kejar ngapain temen gue tadi gila rupanya gue walaupun udah lama gak main masih jago juga masih lumayan bisa juga hahaha oke dia sekarat dan dia mau bobo nih jadi monster hunter world ini momon-momon ya mereka sekarat banget nih mereka mau tidur gitu berharap darahnya bisa nambah kali kalau tidur ya padahal enggak kita kejar terus aja guys dia mau bobo kalau dia ada bobo itu saatnya kita masang bom gitu ini bobo nih orang bego tapi gue gak ada bomnya jadi pake bom temen-temen gue aja lah hahaha ini kita mau bom biar damage-nya lebih sakit gitu siap-siap ada ngomong apa bahasa orang yang tau jepang semua nih langsung menang what the hell man so easy hahaha guys yaudah langsung menang padahal masih pengen gue gebuk-gebukin udah kalau udah menang kita kuliti gitu biar kita dapat material-material barangnya yang nantinya bisa kita jadiin equipment kita dapet nergi ganti talon talon lagi immortal dragon scale gak penting kalau yang bagus tuh gemnya kalau dapet gem itu bisa dibilang bagus jangan apa-apa ini percobaan ini pemanasan karena kita baru udah lama gak main quest complete oke apa tuh oh gue kira game sekarang kita akan coba lagi buat cari quest lagi semoga lebih menantang ya quest selanjutnya by the way ini kayak gak ada update-update baru ya gak ada misi baru gitu apa kayak ini kok kayaknya gak ada yang baru-baru guys dari tadi gue cek-cek misinya itu-itu aja yang udah kemarin gue mainin gitu nah ini nih ini dia ini nih kita ngelawan bemot guys sisi tour from yours ya jadi ini bisa dibilang misi yang susah banget ya terakhir gue pensiun gue banting tulang mati-matian nyelesain misi ini oke guys kita udah mulai misinya gila tuh duty commence itu kalo kalian main final fantasy 14 itu kalo mau mulai misi kayak gitu tuh tulisannya oke seperti biasa kita makan dulu biar kuat dan sehat menghadapi monster selanjutnya yaitu bemot karena nih musuh susah banget nih bisa dibilang karena ya itu sebelum gue pensiun behemoth ini adalah musuh yang bisa dibilang bikin gue banting tulang mati-matian buat dapetin armornya nih armor yang gue pake sekarang armor behemoth oke kita udah makan sekarang kita ambil obat-obatan oke obat gue udah full rupanya ya dah langsung aja guys kita melawan si bagong lah kenapa kita jadi berdua doang jadi bertiga susah kalo bertiga eh kalo berdua harus minimal berempat bro apa nih udah langsung ngajar aja nih gimana berani gak nah itu dia si bagong udah ini gede banget berotot kita tungguin dulu dah kawan-kawan kita ngeri oi oi kalo cuma berdua kamu makan apa kakak ini apa makan tanah sih apaan ya ini obat kan udah nih hajar nih ayo kita udah berempat matiok oke lanceng sini ngeri oi lanceng sini nah itu ngeri oi tuh oh shiit kok dia bisa pake angin-angin sorry guys, gua jadi agak diem karena lawan beginian harus serius ga boleh main-main 2 block makan obat lu coy cara makan obat gimana sih? kenapa ga bisa makan obat? ini by the way masih phase satunya ya phase satunya dia ga terlalu sakit gampang nih kenapa gua kesitu? naikin dong oh dapet oke guys gua udah naikin si bagong aduh jatuh lagi, ga ada stamina gua gampang 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 di depan muka tには Aduh, kena ekor lagi, sakit Oh guys, orang-orang Jepang kan jago-jago Abis lagi buff gue Aduh, gila gue jadi beban nih kayaknya Bau-baunya Ya, ada yang mati lagi Dan gue puyeng Guys, how come Bagus, tadi kan temen kita udah mati sekali Jadi kita bunuh dua nyawa lagi nih Sampai kira game offer Awas Ow Gila free hit gue Oke guys, dia udah kabur Sekarang kita mau masuk ke fase dua Ini fase dua gila, susah banget Gue gak, gue gak yakin kalo kita bakal survive nih Gue gak yakin kita bakal Bertahan di fase dua Karena udah mati sekali Dan nyawa kita sisa dua Dan di fase dua nih dia lebih gila Dia casting meteornya lebih banyak Casting angin-anginnya Cardisnya lebih banyak juga Gila ada pokoknya nih Tapi gak apa-apa, kita coba aja Siapa tau ada kajaiban di tim yang gak jelas ini Ini gak bisa No, listrik-listrik tuh sakit banget Oh gila, belum apa-apa Udah kena gebuk gue Makan obat dulu guys ya Sekarang ini sakit banget monster ini Di fase dua nya Itu angin-anginnya coy Wah, selistrik Sejebret Seruduk, jebret Aduh, gue pengen naikin lagi nih Ayo guys Oh, meteor Meteornya rame banget Dan temen gue udah ada yang kenalan Angin-anginnya udah banyak nih Udah udah gak ada harapan Udah gak ada harapan nih Anginnya udah banyak banget Udah susah mau bergerak Aduh Meteor lagi Jebret Angin lagi Angin, meteor Angin, meteor Jebret Anginnya ke case lagi Bagus Meteor lagi Awas Awas kakak Ah, gue yang mati Gue beban gue kena angin Jebret Iya, gue mati Bye Bye, bye 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 Eh, nyawa tinggal satu Udah gak ada harapan Guys Anginnya banyak banget Please bring Jebret Meteor lagi Oh, gila Oh Bener-bener beban Dan gue mati Kena angin Bye Bye Dan gue malah nempa Oke, dia mau komet Ini bahaya nih Eh, bukan Komet itu nanti kita berlindung Kalau gak salah Ini kometnya Oh, cing Maaf, kakak Shit Gila, skaret semua Dan dia mau pake angin-angin lagi Gue gak berkutik guys Maafin banget gue Aduh Aduh, petir Nih, dapet guys Ayo guys Ada harapan Gue udah naikin Bemotnya Oke, bener-bener tidak tidur Ternyata kita gebuk-gebukin Jadi gue malah gebuk perutnya Yang keras itu Tangannya aja Terlambat kakak Komet, awas Nah, ini komet Harus berlindung nih Nanti Kalau dia udah keluarin meteor Oh, aku jauh banget dari komet Oh, aku jauh banget dari komet Gagal Gak capek-capek Jadi seperti yang bisa kalian lihat guys Total mo-cutnya udah 3 kali Dan ini game over, kita gagal Syukurnya bukan gue yang menyumbang Kematian dari tadi kawan-kawan gue Yang orang-orang Jepang itu Ya kurang lebih sih seperti itu guys Video gue kembali lagi Mencoba kembali lagi ke Monster Hunter World Dan seperti yang gue lihat-lihat Kayaknya gak terlalu ada update-an gitu ya Update-an yang kayak monster-monster baru gitu Dan dulu pas gue main itu Yang misi SOS itu banyak banget Permunculan pas kita search Sekarang udah lebih dikit Ya wajar-wajar aja sih gue rasa Karena emang ini kan gamenya udah lumayan lama ya Dan udah bisa dibilang udah banyak orang yang meninggalkan gitu Walaupun masih terbilang rame sih mirip gue Ya kurang lebih seperti itu Video gue memainkan Monster Hunter World kembali guys Kalau kalian terhibur Alangkah baiknya Dan sangat gue berterima kasih sekali Kalau kalian bisa like dan subscribe video ini Dan I'll see you on the next video Thank you guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton